Salam semangat, jangan patah semangat, berkarya terus, karena yang bicara itu karya. Ya, sahabat bonsai, kembali lagi sama Bagong Adinya, kita cek keberadaan koleksi beliau, terutama pohon-pohon sancang yang luar biasa. Kembali Bagong, salam semangat, cek lagi. Jadi teman-teman, ini keberadaan sancangnya lagi nih, yang saiznya lumayan besar, lingkaran batangnya kurang lebih berapa nih? Bisa ukur dulu, mungkin ada 80, ini nggak nyampe tengah sana nih, tersebut 80 ada nih, lingkaran batangnya 80. Wow, ini berapa tahun sudah di sini Pak Gu? Ini mungkin sekitar setahun Pak Dih, setahun ya? Setahun, kondisi? Waktu si amel, memprihatinkan. Memprihatinkan, dapat di mana Pak Gu? Di teman di Denpasar Timur, Tohpati. Keberadaan kondisinya seperti ini sudah mulai segar? Ya Pak Dih, kemarin waktu ambil itu hitam semua batangnya Pak Dih. Kok kenapa? Kayaknya jamur Pak Dih, karena udah nggak terawat sekali waktu saya ambil, ini daunnya udah hampir habis waktu saya ambil. Kalau ambil bahan-bahan begitu murah lah Pak Gu? Ya kalau dibilang murah, tapi mahal-mahal juga Pak Dih. Karena seneng ya? Ya, dan optimis lah bisa untuk nyuburin lagi. Ini teman-teman, kematangannya sudah tingkat lumayan ini. Tinggal kayaknya nyuburin aja ini. Nyuburin dan laman. Kondisi percabangan, anak cabang, ranteng udah komplit. Perpecahannya. Oke teman-teman bisa perhatikan. Kita putar aja dulu. Seperti apa dan bagaimana kondisinya. Ini potnya berapa meter nih Pak Gu? Satu meter? Ini pot satu meter, tapi di dalamnya ada pot lagi. Double pot lagi. Iya, double pot. Ini teman-teman perhatikan. Kondisinya sudah mulai pulih, subur. Tapi kayaknya jenis daunnya beda ya? Sama ya Pak Gu? Sama sih kayaknya Pak Dih. Iya, kita putar pelan-pelan kondisinya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pengelosan masih Pak Gung E? Ya, penambahan cabang. Karena untuk penambahan anak cabang. Rantingnya ya. Nah, ini pengelosannya masih juga untuk mencari dimensi belakangnya. Biar lebih panjang. Keperdakannya seperti ini. Tantangnya beliau nyuburin. Nyuburin Pak Dih. Karena beberapa pohon sancang itu sudah subur buat Biu. Apalagi video yang sebelumnya Pak Gung E? Subur. Ini harapnya. Ini tinggi pohonnya kurang lebih sekitar 80. 80 mungkin ada Pak Dih. Ya, 80. Lembangan besar teman-teman. Kita tunggu tampilannya di pameran. Siap Pak Dih. Ini belum pernah kontes ya? Mungkin di pemilik sebelumnya udah pernah Pak Dih. Tapi dulu mungkin lima tahun yang lalu. Kalau Pak Gung enggak ya? Enggak, belum Pak Dih. Kalau udah subur boleh keluarin. Ya, karena ini lumayan susah ngeluarinnya. Mau dikeluarin kontes apa dikeluarin dijual Pak Gung? Antara dua itu. Teman-teman. Antara dua nih. Ada keluarin kontes, ada keluar dijual. Kalau dengan begini ini budget berapa Pak Gung? Ini target sih di harga kepala tujuh lah. Atau kepala delapan. Kepala delapan. Maksudnya 70-80 ya? Iya. Kalau di bawah itu bisa? Ya, lihat keperluan. Oh, lihat keperluan. Bisa kontes ke mandinya langsung ya. Kalau enggak tuh kontes suka-suka ya boleh. Pak Gung ya? Siapa? Kita geser lagi. Lihat Sancang lagi nih. Beliau masih banyak koleksi Sancangnya nih. Nah, ini lagi Sancangnya nih. Wow, teman-teman. Di kondisinya kayak pernah sakit ini. Tapi udah mulai pemulihan ya. Iya, Pak Gung. Ini pemulihan tantangannya Pak Gung Adi. Nah, ini lingkar batangnya hampir 60 juga. Hampir sama kayak yang barusan. Iya, hampir bisnis suar nih. Cuman ini wacang, Pak Gung. Wacang nih, batangnya? Iya, Pak Gung. Oh, jadi ditempel dengan Sancang. Ini ada daun. Ini juga di belakang. Oh, iya, iya. Iya, wacang dia. Berarti kalau wacang biasanya awet kuat. Awet, Pak Gung. Ini keringannya keras ya, Pak Gung. Keras banget. Kayak batu, Pak Gung. Kayak fosil. Fosil ya. Itulah kelebihannya wacangnya. Ini teman-teman kondisinya masih perawatan. Ini termasuk baru saya ambil ini. Kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan. Oh, baru ya. 3 bulanan. Cuman waktu saya ambil kondisinya belum kayak gini. Kenapa kondisinya? Daunnya udah jarang-jarang dan daun tua semua, Pak Gung. Ini juga saya double pot. Permajaan nih? Ya, permajaan mudah-mudahan. Oh, iya. Ini wahong nih? Ya, Pak Gung. Ini kelihatan daun wahongnya. Wah, ini seperti yang gambarkan seperti di alam. Di hutan ya? Ya, ini udah beberapa kali sih katanya pindah-pindah tangan, Pak Gung. Terus? Kondisinya dulu mungkin pernah performanya maksimal, beberapa kali pameran. Terus mungkin owner yang lama bosen atau gimana. Akhirnya ngedrop, diambil sama teman. Juga maksimal lagi. Setelah itu dijual. Sempat ngedrop. Terus sekarang terakhir di saya. Akhirnya larinya ke tibu benang. Tidak tahu nih berapa lama di sini. Kalau subur, pasti dilepas. Target, harga? Hampir samalah. Hampir sama. Ya, Pak Gung. Kan kita. 70-80. Ya, Pak Gung. Luar biasa, teman-teman. Cek lagi keberadakannya. Lihat sancang meliuknya. Karena kan sempat kontes kemarin nanti putri ya. Di mana koleksinya, Pak Gung? Ini, Pak Gung. Ada juga? Ada, Pak Gung. Cuman sekarang lagi berdaun ya. Gandy port. Gandy port. Port mahal nih, Pak Gung. Oh, port mahal. Nah, ini port mahal katanya, teman-teman. Kemarin kan sempat kontes. Ini udah best 10. Udah best 10. Pohonnya ini. Nah, ini sebuah port nanti putri yang kemarin adit di PAMNAS PBI Bangli. Tampil di kelas prospect, dapat best 10. Ini kayaknya nggak dijual nih. Dari jual, saya mau Minang juga nih. Satu-satunya kayaknya yang berbunga di sini nih, Pak Gung. Oh, nggak ada nanti putri lain lagi? Nggak ada, Pak Gung. Hanya satu ini? Satu-satunya ini, Pak Gung. Wah, ini lebih tipis lagi dijual nih, Pak Gung. Terus persiapan The Max kayaknya masuk ini, Pak Gung. Masuk 30 cm, pas. Ya, sekarang tinggal atur pola tanam aja. Ya, pasti. Tinggal ngatur-ngatur dikit ya. Ya, Pak Dih. Jangan sampai lebih nih. Kalau lebih nggak bisa. Diis. Nanti dikondisikan lah. Semoga pandemi cepat berlalu. Kita bisa kumpul. Nanti pandemi kita mengenang teman-teman seluruh Indonesia. Siap, Pak Dih. Yang mana nanti ke depannya setiap tahun kita usahkan dengan hadiah-hadiah yang spetakuler. Siap. Khusus spesial pohon 30 cm ke bawah. Kita kumpul di Pulau Dewata. Siap. Seperti apa. Karena teman-teman yang dari luar sangat simpel ngemesnya. Bawanya pun simpel. Gampang. Dalam sebuah motor bisa, metik, di joknya juga. Iya, benar. Jadi bisa bawa dua atau tiga teman-teman. Tidak berat-berat diangkat. Tapi bisa berebut, door press, sebuah rumah di Bali. Ini luar biasa persiapnya, Pak Gung. Harapnya kita sebenarnya eventnya terlaksana tahun ini. Men karena pandemi seperti ini. Untuk perizinan sulit ya. Mohon maaf buat teman-teman ya. Tetap kita optimis akan adakan setiap tahun ke depannya. Pokoknya asal sudah normal, pasti akan kita adakan. Normal, kita akan adakan. Gas, man. Karena sudah kita siapkan semua persenangan-persenangannya. Termasuk rumahnya. Kita ada juga. Ini, kembali dulu. Fokus ini, hunting putrinya. Mungkin teman-teman terinspirasi bisa. Sebagai rekomendasi. Gaya-gaya seperti ini. Bawanya cantik. Kemasannya. Liukanya, belannya. Mulai tampak. Tinggal pelebatan sub cucu ranting. Cucu ranting pada ya. Cucu ranting lebat, berani taruh. Siap tempur. Ini biasanya portnya kalau kontes, langsung jadi port keramik. Karena pemulihan untuk kesuburan, diganti portnya dengan port plastik. Tampilan di rumah beda pada ya dengan tampilan kontes. Di samping itu simpel mengangkat panggung ya. Ya, benar pada ya. Untuk menjaga akarnya sih pada ya, untuk peremajaannya lebih cepat. Peremajaan lebih cepat, subur ya. Daripada di port keramik. Keramik memang kelihatannya dia elegan pada ya. Kelihatannya dia bagus, cuman kesuburannya. Kesuburannya. Kurang ya. Pak Gum, pernah pengaruh nggak dengan bunga ini? Kesuburannya. Saya rasa sih nggak, padahal. Karena ini kan medianya hampir empat kali lipat dari port yang seharusnya. Jadi mungkin masih bisa. Dan juga memang hiburan padahal. Untuk kita sembahyang itu jadi ada wangi-wanginya ya. Luar biasa. Kita cek sanjang lagi nih. Ada meliuk ini. Ya. Nah, teman-teman. Ini sanjang meliuknya. Salah satu sanjang favoritnya Pak Gungadi. Nah, ini tingginya kurang lebih sekitar 80. 80 apa? 1 meter sampai ini ya. Sampai kan. 80-90 ini. Ya. 80-90 teman-teman. Saiznya L. Wah, ini liuknya boleh dilihat nih. Ini original liuknya luar biasa nih. Ori sanjang nih Pak Gungadi. Nah, Ori sanjang ya? Ya, ini di bawah. Oh ya, bawahnya sanjang. Ori. Liuknya teman-teman. Asik sekali. Ini prosesnya masih pengelosan. Kayaknya luar biasa. Menarik dan memikat. Ya, biar lain daripada yang lain. Biar lain daripada yang lain. Satu-satunya yang beli up gini ya? Yang gede segini ya? Yang besar untuk sementara ini ya Pak Gungadi. Yang lain masih dalam proses. Ini targetnya berapa tahun jadi? Mungkin target sih 6 bulan lagi lah. Karena tinggal ini aja. Sebenarnya ini udah tinggal di cutting. Cuma kalau kita bisa maksimalkan, maksimalkan lagi lah. Ya, ya. Biar lebih matang ya? Kita boleh putar Pak Gung? Bisa. Masih ngelosongnya nih? Biar nggak nyetuh-nyetuh nggak? Nggak apa-apa deh. Jangan ditekuk sedikit. Ya. Teman-teman. Nah, ini masih pengelosan di belakang nih. Pengelosan. Di pengelosan dipot aja nih. Ya, Pak Gungadi. Nah, bentuk. Biar aja. Nah, ini ke belakangnya. Kita lihat di belakangnya seperti ini. Liukannya juga. Ini memang pencinta sanjang nih. Pas sanjangnya panas sekali. Kebetulan yang pas di sini sanjang, Pak Gungadi. Ya. Entah itu udara. Cuacanya ya? Ya. Kita kembali, teman-teman. Tuh. Koleksinya luar biasa. Terus masih ada koleksi lagi? Udah ya? Udah, Pak Gungadi. Untuk yang di rumah sudah. Kita cek di luar lagi ya? Boleh, Pak Gungadi. Pak teman-teman. Itu dulu jumpa kita. Berkaitan dengan bincang-bincang kita. Dan di preview koleksinya Pak Gungadi. Luar biasa, Pak Gung. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gungadi. Sub semua. Sudah bisa berbagi cerita nih. Pengalaman buat teman-teman. Siap, Pak Gungadi. Pecinta bonsai khususnya. Di channel YouTube Suka-suka Blih Bonsai. Siap. Salam semangat. Jangan patah semangat. Berkarya terus. Ya, Pak Gungadi. Karena. Yang bicara itu karya. Betul. Luar biasa. Semangat selalu. Bonsai. Salam. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton